Impian paling tinggi, paling mentok, paling ultimate dari seorang brand owner adalah Pengen brandnya ada di tahap cult Tahap cult itu apa ya? Tahap cult itu tahap yang udah fanatis gitu ya Punya brand dimana apa aja dibeli sama orang Harga berapapun, gak pernah komplain gitu ya Dan mereka secara sukarela gak dibayar Gak diminta itu mau jadi brand ambasador Ngerekomendasiin, ngasih referensi dan sebagainya Indah banget kalau udah bisa nyampe sana gitu ya Walaupun untuk nyampe sana Gak gampang sama sekali gitu ya Nah, kalau di prinsip brand hierarchy Buat yang belum nonton bisa cari episode awal 20-30an Kalau gak selesai ngebahas all brand hierarchy Cult brand ini adalah levelnya udah paling atas gitu Dan saya bilang di sana satu-satunya cara untuk bisa sampai ke sana adalah konsistensi di level inspire Level inspire itu level yang nomor 2 Kenapa cuma itu kita bahas gitu ya Tapi bangun brand itu bener-bener gak gampang dan banyak yang terjebak Paling banyak itu orang banyak terjebak bermain di awareness gitu Berpikir bahwa bangun brand is all about awareness gitu ya Walaupun cult brand itu udah pasti awarenessnya bagus Tapi bukan awareness aja gitu Ada hal yang lebih penting dari sekedar awareness gitu ya Dan kalau ngomongin brand as a concept Ini lebih dari sekedar commercial brand yang kita omongin disini Jadi saya akan kasih contoh-contoh bukan cuma commercial brand Karena saya sendiri untung juga adalah brand gitu ya Tono adalah brand, Tini adalah brand dan sebagainya Maka dari itu contohnya juga bukan cuma commercial brand Tapi so, kalau kita ngeliat contohnya brand yang sudah di level count Pertama, sport club Sport club ini maksudnya klub olahraga ya Klub bola, klub basket gitu ya Bola tuh ada Liverpool, EMU, Juventus, Madrid, Barcelona Ini yang fans-fansnya fanatik dan udah sampai di level count gitu ya Nonton bola tuh kan mahal gitu ya Di sananya, di stadionnya Dan gak semua orang punya uang untuk kesana Tapi banyak yang bela-belain Atributnya harga mahal pun dibeli gitu ya Pasang stiker, poster, berbagai macam Di kamar, di mobil, di mana-mana gitu ya Sampai berantem dan ribut sama supporter lawan Yang padahal pemainnya aja gak berantem gitu Tapi kita sama supporter lawan itu berantem gitu Gara-gara dan bahkan sampai musuhan gara-gara beda klub gitu ya Agama, suka gak suka Agama tuh juga brand Masing-masing agama itu ada brand gitu ya Dan ini juga mirip kayak sepak bola Fan fanatiknya banyak banget gitu ya Apapun agamanya selalu ada kelompok fanatik Yang memuja berlebihan Ngejelek-jelekin yang lain gitu ya Seolah-olah cuma dia yang paling benar gitu ya Yang ketiga adalah sekolah gitu Sekolah juga sama Banyak yang fanatik sama sekolahnya Mirip kayak dua yang atas tadi ya Dan yang terakhir itu yang kita mau bahas dalam Itu commercial blend gitu ya Ini banyak Tapi yang saya sebut beberapa Ambil contoh Apple sama Harley deh ya Di fotografi sudah juga ada Nikon dan Canon deh Tapi kita bahas itu deh ya Nah, apa sih yang dilakukan oleh brand yang konsumennya Sorry, apa yang dilakukan oleh konsumen yang fanatik terhadap brand yang sudah di level cut gitu ya Yang pertama sebenarnya cinta buta gitu ya Cinta buta itu apa gitu kan Mereka mau beli at all cost gitu ya Mau harganya berapapun yuk Gue gak liat lagi harganya pokoknya gue harus beli gitu ya Dan gak liat kemampuan berapapun Ayo deh gue beli gitu ya Kalau harus butang harus jual barang Ayo gitu gak apa-apa gitu kan Pokoknya harus Contohnya banyak Apple fanboy itu kan apa semuanya orang beruang Kalau kita ngomongin apa Barang-barangnya Apple itu kan barang-barang kelas 1 ya Di kategorinya masing-masing itu tuh barang-barang paling mahal gitu ya Nah, menariknya adalah banyak orang-orang pakai barang Apple Yang di kehidupan sehari-harinya Dia gak pakai barang kelas 1 Tapi khusus produk-produk kategori yang Apple ada Handphone, komputer Dia pakainya Apple which kelas 1 Ini menunjukkan bahwa banyak orang memaksakan diri gitu ya Harley Davidson juga sama ya Walaupun yang pakai Harley itu kemungkinan besar orang-orang beruang lah gitu ya Tapi balik lagi gitu kan Kalau lihat aksesorisnya Aduh, ampun mahal banget Kaos bisa sampai 2 juta, 3 juta Apa, Slayer Slayer kan itu Slayer itu kan sebenarnya kayak cuma satka yang selembar doang gitu ya Itu bisa ratusan ribu sampai jutaan gitu ya Tapi dibeli juga gitu Dan ditawarin nih yang KW Orang cuma bahan sama gitu kan Kehujanan ya sama-sama basah gitu Tapi tetep harganya beda Yang satu Kalau yang KW paling berapa sih 100 ribu Yang satu sejuta misalnya Tetep gak mau Gue mau yang asli Karena ada sesuatu yang menempel disana lebih dari sekedar fungsi gitu ya Jadi Yang pertama itu Yang kedua adalah Mereka terbutakan terhadap kekurangannya brand-brand yang dia idolakan ini gitu ya Jadi Apa namanya Bahwa Apple itu desainnya bagus Experiencenya bagus Dan bergengsi itu benar gitu ya Tapi juga punya kekurangan gitu kan Yang Yang Tidak fanatik ke Apple Pasti bisa ngeliat bahwa Aduh pakai Macbook itu Mau connect ke proyektor Harus cari converter Aksesorisnya mahal Dan sebagainya gitu ya Bahkan Menariknya adalah Kalau kayak Harley gitu ya Kekurangannya ini Dianggap sebagai konsekuensi yang logis Dari punya barang keren gitu ya Naik Harley itu Panas Berat Gak apa ya Gak praktis sama sekali Gak bisa nyelip-nyelip gitu ya Getaran juga kenceng gitu Orang bilang kayak Oh ya memang This is Harley man Jadi ini jadi dianggap Satu Satu Apa Satu paket yang ini justru membanggakan Cuma orang tertentu yang bisa Jalanin ini gitu Jadi jangan Kalau gak kuat Mending gak usah Gak usah ini deh gitu Ini memang kelompok tersendiri gitu ya Terus yang ketiga adalah Organic endorsement Jadi Gak diminta Secara sukarela Gak dibayar Mereka akan Wah lu pakai ini deh Wah ini keren dan lain sebagainya Jadi Fanatis banget dan militan gitu ya Jadi Apa namanya Persis nih sebenarnya Kayak orang-orang tua yang baru punya anak gitu Tiap hari cerita soal anaknya Terus gitu kan Kadang-kadang gak Sebenarnya bagus gitu Tapi selalu dikemas Intinya sebenarnya bagus Aduh anak gue bandel banget Udah bisa jalan Udah Apa Gak bisa diem Sebenarnya itu lagi 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 nyombong gitu Cuma dikemas seolah-olah sebagai keluhan gitu Nah Harley juga sama Waduh gila Harley berat banget ya Gue kemarin turingnya kesana Wah tapi emang enak Nah selalu ada ininya Tapi Itu tadi gitu Jadi Secara Secara organik mereka endorse Dan mereka defend gitu Defend Ketika ada orang jelek-jelekin brandnya Dia Mereka adalah Orang-orang paling depan Untuk ngebela brandnya Bahwa no 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 Ini brand gue emang keren Wah lo gak bisa begitu Ini udah deh Gak ada yang ngalahin Dan lain sebagainya Jadi bener-bener udah cinta buta Yang terakhir Yang lebih parah lagi Mereka fetish Fetish tuh Fetish tuh kan Negatif ya Fetish tuh kan awalnya kan Gak tau awalnya Tapi sering diasosiasikan dengan seks Ketika orang Fetish terhadap apa sih Fetish sama Sama Stoking misalnya gitu ya Ini mohon maaf contohnya agak-agak gimana gitu ya Tapi Fetish sama stocking gitu ya Jadi kalau Aduh nyium stocking aja Atau megang stocking aja tuh Habis itu dia bisa terangsang Which itu agak penyimpangan kan Tapi Tapi ini juga yang terjadi Ketika Brand sudah punya konsumen Yang sebegitu Fanatiknya Udah cultnya Jadi Apa Punya apa aja harus dibeli Brand ngeluarin apa aja harus dibeli gitu ya Pokoknya Sampai hal-hal yang kecil Dan gak ada Gak ada fungsi sama sekali gitu ya Bukan gak ada fungsi ya Tapi Gak relevan dengan Core brandnya Contoh misalnya Gantungan kunci Gantungan kunci Apple Gak ada hubungannya Gantungan kunci Harley Gak ada Gak ada hubungannya gitu ya 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 apa Lu punya Harley Terus lu punya gantungan kuncinya Keren gitu ya Ya gak juga Tapi buat mereka kayak Waduh Gue kalau punya Gantungan kuncinya itu Bernilai banget gitu Browsnya gitu Pulpen Pulpen kan gak ada hubungannya Lu naik motor Sampai punya pulpen Ada logo Harley Itu kan Gak ada benda Tapi buat mereka kayak Waduh nih bang Tempat kartu nama Casing HP gitu kan Correct gitu Dan sebagian yang Aduh gak ada hubungannya Nah Kenapa bisa begitu ya Ini dia yang penting Jadi brand-brand yang udah levelnya cult Udah Apa ya Udah sebegitu fanatiknya Konsumennya Itu bisa nyampe kesana Pertama Sebenarnya ini jawaban paling utamanya Adalah karena Mereka Apa ya Corenya itu adalah Mereka share Atau mereka provide The sense of identity Gitu ya Jadi brand yang digunain itu Udah bukan sekedar fungsi dasarnya Apple Macbook itu buat kerja Harley itu untuk transport Gitu ya Transport ya Tapi Ketika udah di level cult Ini udah jauh lebih besar dari itu Brand ini Kasih sense of identity Gue nih anak Harley Gue nih anak Apple Gitu ya Awalnya cuma kebanggaan Jadi bagian dari orang-orang Yang pake produk ini Tapi Dengan asosiasi dan persepsi yang nempel Terus secara konsisten dibangun terus Dia mulai jadi bangga Dan lama-lama Ini beneran jadi identitas mereka Mereka bangga Bahwa gue Itu Anak Harley Dan gue Diteker sama Harley Dan anak Sebenernya Harley nya Gak harus lalu logonya Perusahaan nya Tapi bahkan komunitas Harley That's why makanya Reciprocity juga berlaku Gue Maka dari itu Gue akan nge-defense Orang Brand yang gue cinta ini Yang sudah jaga gue selama ini Ketika dijelek-jelekin sama orang lain Jadi Itu tadi Ini jadi Identity Brand yang dipuja Jadi identitas mereka Sehingga ketika brand yang dipuja Itu jatuh Dan gak keren lagi Karena diserang orang Maka mereka Berpikir Kalau brand yang gue puja ini jatuh Artinya identitas gue juga jatuh That's why Makanya gue akan bela mati-matian Sampai berantem juga gak apa-apa Mereka gak mau salah Kenapa? Karena Udah jadi identitas tadi itu Jadi bagian yang gak terpisahkan Sehingga Ketika brandnya salah Maka gue juga salah Artinya Karena identitasnya yang jatuh Dan kita pun bela diri Karena salah itu pain Satu Dan makanya mereka denial Berusaha meyakinkan Bahwa ini gak salah Karena kalau salah Dan salah satu Dan salah itu pain Maka gue juga kehilangan identitas Yang membanggakan Jadi sesuatu yang selama ini gue percaya Sama kayak Orang yang udah kehilangan percaya diri Kurang lebih kayak gitu Yang kayak Selama ini gue pede Terus habis itu Kita dijatuhin Dan kita gak bisa ngelawan Ternyata bener Emang kita gak sekeren itu Orangnya kan jadi kehilangan pede Pedenya ilang dan sebagainya Kebutuhan untuk ngerasa bangga Dilihat Diormatinya mulai ilang Gak ada caranya Yang selama ini dipenuhi oleh brand itu tadi Jadi Bahkan pembelian-pembelian Mahal barang-barang Aksesoris brand tersebut Itu juga dibela Sebagai sesuatu yang bener Bahwa Apa namanya Ada orang-orang yang gak terima Aduh lo konyol banget Lo beli barang begitu aja Mahal-mahal Kayak gak ada hubungannya lah Tapi buat mereka Kayak wah gak bisa Ini identitas gue Dan mereka yang Yang ngerasa itu mahal Karena lo Lo gak mampu Jadi Ya gak bisa Ini memang special Ini memang khusus orang-orang yang mampu Jadi bagian dari identitas itu tadi lagi Gitu Nah Gimana ini bisa terbentuk Pertama Suka gak suka Brand Datang dari experience Experience yang membuat Orang ada yang suka Di luar pertama Jadi Dan experience yang konsisten Itu Satisfy konsumen Itu akan secara logis Bikin orang jadi suka Sama brand ini Apple bagus di design Experience Persepsi Gitu ya Dan itu relevan Buat mereka Jadi Secara rasional Ada feature Ada keunggulan yang relevan Yang itu Meng-offset Kekurangan yang tidak relevan Contohnya Aduh colokannya Gue harus pake konektor Ah udah lah Konektor doang Gak sebanding Lo ngomongin konektor Dibanding kerennya Apple Macbook Pro Misalnya Harinya juga sama Keren Apa namanya Kerennya Terus abis itu Gagahnya itu Itu worth it Dan Dan susahnya Gitu ya Susah Mahalnya Beratnya Susahnya Nyilap Nyilip itu Dibikin Ya aduh lo Neck Harley Lo ngomongin gitu Bukan kelasnya lah Ini bukan Bukan apa namanya Skutik Dan lain sebagainya Jadi Apa ya Secara konsisten Ada sesuatu Yang memang Dijual Yang itu relevan Buat orang Sehingga Kelemahan-kelemahan Yang tidak relevan Buat dia Sebagai Yaudah ini Satu paketnya Lo harus terima Nah Terus Di konsep Brand hierarchy Kan sebenarnya Kita ngomongin Bahwa Untuk sampai Ke level Cut Kita harus Konsisten Di level Inspire Kenapa Karena Balik lagi Ketika jadi Identity Ini bukan Masalah Rasional doang Tapi ini juga Emotional Ini masalah Personal Ini masalah Gimana Kita bisa Ngerasa Bangga Karena terinspirasi Oleh pikiran Oleh spirit Oleh vision Dan lain sebagainya Jadi Harley Lebih dari Sekedar motor Besar Kenapa Karena Kalau ngomongin Cuma ini Sekedar motor Besar Kawasaki Juga bikin Motor yang Besar Yang modelnya Kayak Harley Honda pun Juga sama Ada gold wing Itu gede Banget Terus Habis itu Tapi spiritnya Harley itu Berbeda Sama spiritnya Honda Dan spiritnya Si Kawasaki Misalnya Dan ini Yang bikin Yang kasih Kebanggaan Yang gak bisa Dibandingin Dengan motor Lain Yang sekedar Ngopi Atau rasional Doang Jadi fitur Rasional Produk bisa Dikopi Tapi kebanggaan Ini lebih dari Sekedar Fitur Fitur Atau Hal-hal Yang rasional Atau yang Fisikal Nah Terus Habis itu Ini juga Bisa terjadi Ketika Brand itu Berhubungan Lebih dari Sekedar Transaksional Jadi ada Emotional value Wah Awalnya Memberikan Kepuasan Lahir Batin Gua ngerasa Jadi kelompok Yang spesial Naik kelas Dan sebagainya Dan itu Jadi personal value Yang Waduh Gua ngerasa Berhutang budi Karena sekarang Gua lebih Dihormatin Sama orang Dan sebagainya Dan akhirnya Jadi social value Juga Karena Ada Orang-orang Jadi ngormatin Gua kan Sehingga Ada social value Nah Ketika Tiga itu Digabung Akhirnya Makin kuat Makin kuat Dan Apa namanya Brand-brand Yang level Cult Berbagi bersama Gitu Maksudnya Naik turun Bareng Kepola Sama-sama Fans Liverpool Udah ngalamin Kalah Menang Bareng-bareng Gitu ya Dan itu Yang makin Mengikatkan Kayak Siapapun Yang udah Share Susah seneng Bareng Itu makin Terikat Ini juga Sama Jadi Semakin Punya Momen Bareng Naik turun Bareng Itu Justru Akan Semakin Ngebangun Fans Yang lebih Militan Yang lebih Fanatic Dan sebagainya Dan Semua kombinasi Ini Pada akhirnya Bikin Nagih Karena Pressure Center Di otak Kita Itu akan Mengartikan Ini sebagai Sesuatu yang Harus diulang Maka Dicari Lagi Makin Fanatik Makin Fanatik Makin Memuja Gitu ya Nah Gimana Brand bisa Manfaatin Pada akhirnya Yang pertama Adalah Balik lagi Brand itu Bisa Masuk ke Level Cult Ketika Punya Keunggulan Yang relevan Itu Satu Yang kedua Adalah Bisa Menginspirasi Punya Spirit Yang menginspirasi Karena Ini Lebih dari Sekedar Hal teknis Hal teknis Itu bisa Dikopi Tapi Inspirasi Itu Gak Bisa Dikopi Yang ketiga Itu Satisfy The Ego Bikin Mereka Bangga Bangun Brand Coolness Yang Bener Bener Dan Selanjutnya Create Opportunity Untuk To form A tribe Bikin Apa ya Tribe itu Bikin Satu Kelompok Atau Satu Kelompok Satu Kelompok Yang Eksklusif Dimana Engagementnya Dijaga Intensitasi Juga Dijaga Ujung Ujung Ini Bukan Apa ya Bukan Sekedar Jual Beli Tapi Ini Adalah Identitas Yang Membanggakan That's why Makanya Harus Diperkuat Sama Orang Orang Yang Sharing The Same Belief Dan Yang Terakhir Itu Harus Di Showcase Kebanggaannya Untuk Create snowball Efeks Sehingga Makin Ditunjukin Makin Dipamerin Orang Makin Bangga Orang Luar Makin Ini Ini Keren Jadi Banyak Brand Bagus Tapi Tidak Dimana Orang Sangat Satisfy Sama Feature Tapi Tidak Sampai Fanatik Karena Dia Hanya Orang Cuma Di level Gue Puas Tapi Gue Tidak Merasa Bangga Buat Gue Happy Tapi Tidak Bangga Ini Bukan Identitas Gue Ini Hanya Produk Yang Gue Buas Terhadap Itu Nah Brand Yang Di level Cult Yang Konsumen Yang Fanatik Itu Membangun Identitas Lo Pake Produk Gue Pake Brand Gue Lo Jadi Ini Jadi Identitas Lo Dan Lo Bisa Bangga Dengan Ini Itu Yang Harus Dilakukan Supaya Terus Pada Akhirnya Konsumen Bisa Cult Dengan Brand Kita Dan Juga Fanatik Sampai 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 Terima kasih.